Al-Fatihah 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 ini besar banget ini badannya badannya besar gitu, dagingnya pasti banyak, iya nih kalau kita sate enak nih ntar malam, kata Nua Aiman kata Sayyidina Hamza apakah kamu berani, kata Nua Aiman saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah kata Sayyidina Hamza benar Nua Aiman, benar akhirnya Sayyidina Hamza lupa, masalah itu cuma bercanda-bercanda saja Sayyidina Hamza lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tiba-tiba Pak, ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya Nua Aiman mengatakan Wai Hamza, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya, tolong jangan beritahu dimana saya nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate barang-barang jadi ada yang seperti itu di zaman Rasulullah maka dia pun berlari, berlari dan berlari, mencari satu tempat supaya Rasulullah dia selamat daripada Rasulullah sehingga Sayyidina Hamza bingung ini kalau Rasulullah keluar, gimana? ada Hamza asadullah ada Ali bin Abi Talib ada Umar, gak bisa jaga kendaraannya tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya, benar apa yang terjadi ikhwani, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tamunya mau pulang ketika dia buka pintu tamu melihat apa, untanya sudah begitu mereka teriak warna qatah, untak kami untak kami, wahai Muhammad baru mau kenal Islam untak kami kendaraan kami sudah dibuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lihat Sayyidina Hamza lihat Sayyidina Ali mereka gak bisa ngomong mereka hanya bilang apa lu'ayman ya Rasulullah Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar wahai Umar sekarang kamu ambil uang kemudian kamu gantikan kemudian kamu berikan dua kali lipat daripada harta untak ini sehingga apa agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana akhirnya dibelikan harta dibelikan untak yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekkan agama Islam kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang waktunya kita balas dendam sama lu'ayman lu'ayman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan badar namanya Al-Mikdad ibn al-Aswad siapa namanya Al-Mikdad ibn al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur ketika sedang menggali sumur lu'ayman datang lu'ayman katakan kepada Miqdad wahai Miqdad wahai sahabat Rasul kamu orang yang hadir dalam peperangan badar kamu adalah orang yang hebat dipuji-puji sama lu'ayman ada maunya ini akhirnya dia bilang wahai Miqdad tolong saya kenapa wahai Miqdad kamu ini kekasihnya Rasulullah orang yang disayang sama Rasulullah kenapa saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat tolong selamatkan saya saya pengen masuk ke dalam sumur boleh atau tidak kata Miqdad siapa yang mengejar kamu pokoknya saya dikejar sama orang-orang kamu mau atau tidak selamatkan saya ya sudah selagi kamu itu adalah sahabat Nabi silahkan kamu masuk masuk akhirnya Nu'ayman ke dalam sumur tersebut lalu Na'ayman mengatakan wahai Miqdad dia keluar lagi nanti kalau ada yang cari saya tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya kata Miqdad baiklah kata Nu'ayman siapapun yang bertanya tentang saya kamu tidak akan kasih tahu iya walaupun Rasulullah yang tanya saya katanya gak mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini iya walaupun Rasulullah akhirnya masuk Nu'ayman setelah beberapa menit Rasulullah dan rombongan benar datang Miqdad bingung ini ini kenapa Rasulullah datang ke airway kami ini ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini ditanya ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah kata Rasulullah saya cari Nu'ayman dimana Nu'ayman inna lillah kata Miqdad gak dijawab ini Rasulullah kalau dijawab saya ingkar janji akhirnya apa dia katakan wahai Rasulullah mata saya tidak memandang kepada Nu'ayman tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur sahabat apa dia bilang mata saya tidak melihat kepada Nu'ayman tapi tangannya nunjuk ke sumur sumur akhirnya dibuka sama Rasulullah Nu'ayman muncul kata Rasulullah Nu'ayman kamu bikin malu saya wahai Nu'ayman ya Rasulullah yang bersalah bukan saya tapi orang yang mencari saya bersama kamu ya Rasulullah akhirnya Rasulullah nengok siapa ternyata Nu'ayman sudah lari kabur selalu ala Nabi Muhammad kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah Rasulullah kalau kamu mau menjadi orang yang baik contoh Rasulullah mau menjadi bapak yang baik contoh Rasulullah mau menjadi pemimpin peperangan yang baik Rasulullah mau menjadi murid yang terbaik contoh Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah mau menjadi suami yang baik contoh Rasulullah dalam segala hal apapun itu Rasulullah adalah makhluk yang paling terbaik Oh